Selain nama Pak, payang atrasi orang-orang, untuk gerak payang sendiri, tekniknya itu neponggin, ada aturannya Pak? Contohnya, contohnya, contohnya. Apapun semua itu pakai aturan, tapi kadangkala ya memang membuat aturan, ya kita yang bekerja sendiri kan banyak. Contohnya, begini, antara lain, cepengan wayang, mulai dari wayang besar, kudoro, pakai aturan nggak ya, pakai ada aturannya, aturannya namanya ngepok, ini, yang dipegang ini, jempolan dengan, apa ya, ini gerigi-gerigi ini, harus begini. Ini namanya ngepok. Supaya apa, harus ngepok, supaya, karena kudoro ini kan berat, wayangnya besar, harus dipegang, ngepok, supaya kenceng. Ini namanya ngepok. Terus, di bawahnya, seperti gatut kocok, namanya wayang gagahan. Kalau perkudoro tadi namanya wayang dugangan. Kenapa kok disebut dugangan? Nah, kalau seperti Bimo ini, kalau perang, apalagi musuhnya kecil. Jadi, nggak mungkin kudoro, ini udah bisa ngantem, begini ya, rak, itu namanya nggak, logikanya nggak, nggak, nggak kecekel. Jadi, nanti hilang karakternya Bimo, kudoro. Karena ini ngantem, jack, ya. Degg, dugang saja, plek. Nah, ger, satu lagi, ger. Nah, cukup. Mereka menyesuaikan kudoro ini kan tinggi. Nah, kudoro itu kan, posturnya tinggi dan gede. Maka disebut ini wayang dugangan. Ini perang didugang. Kakinya yang dihidupkan. Nah, itu tentang wayang gagahan. Nah, sekarang anu wayang dugangan. Sekarang wayang gagahan, seperti gatut kocok. Megahnya di mana? Picisan. Picis itu di mana? Ini geretan ini. Geret-geret ini. Ini kan ada geret-geretnya. Picis. Picisan. Akan tetapi, nanti kalau gatut kocok sudah terbang, apakah micis? Kan nggak bisa tinggi. Bisa tinggi gimana? Nah, ini harus. Mau tidak mau, ya. Metik. Pada metik ini pegangan bambang atau putren. Itu bolehkan dari kocok. Karena apa? Ini kebutuhan. Menurut kebutuhan. Gari kocok ingin. Terbat tinggi. Nah, ini. ini. Ini yang wayang gagahan. Sekarang wayang kapungan. Bambangan. Ngelengkeh. Ngelengkeh. Ngelengkeh itu ini mana? Ini lho. Tempat ini lho. Lengkehan itu. Tenggok. Ngelengkeh. Tenggok. Ngelengkeh. Dan nanti pasti lengkeh kalau ngantuk. Ngantuk itu. Antuknya itu. Pucok. memang ini ada ada pakemnya, ada aturannya akan sebab, tapi kalau nanti kalau sudah perang, ya sudah menurut jalannya maunya mau apa itu diatakan kepenaknya piye tidak harus itu tentang cepengan wajar itu semua itu memang aturannya seperti itu, pakemnya seperti itu, tapi pertanyaannya itu bisa menurut kebutuhan, seperti di gardu kocok tadi mici, pici, sanggul geretan itu tapi kalau gardu kocok terbang, sudah metik ke cekelan janoko tadi cekelan bambangan mumbul, karena gardu kocok mabur itu buat aturan sendiri ini dilanggar diw banyak kalau tidak hanya mayang tidak hanya di tempat mayang tempat peraturan saja juga ada yang langgar memang memang kita buat aturan itu gunanya untuk apa? gunanya untuk dilanggar itu tidak mengerti, karena apa itu? abangnya itu jurnanya mandek buat aturan, tapi diterjangkan diri kalau batas-batas kalau kalau kita aplikasikan di depan kelir ada batas mayang berjalan wayang berjalan itu ini harus mepet paleman di sini kan ada hitam di sini ada hitam itu kelir di bawah itu harus kakinya ini ya menempel di hitam tadi mepet paleman aturannya seperti itu lakunya mabur lain lagi mau mabur kok jadi ya harus pas di hitam nah ini menempel di sini tapi kalau begini wayangnya di belakang itu kalau dilihat kan iya apa masyarakat yang berdoa pasti kalau ambil cerut apa sudah lari jublo gitu banyak nanti belum tanjepan entas-entasan itu nanti ada tekniknya sekarang kita lanjutkan di apa itu tentang sanggit kan di wayang itu ada yang dinamakan sanggit ada sanggit ada ontomecono kalau ontomecono itu wujudnya wayang itu pantas dengan suaranya contohnya dirno oh lole lole itu namanya ontomecono coba dirno ini lole lole tidak patut sesuai karakter sesuai karakter dan wujudnya apa ya wayangnya itu posturnya itu dimop wah gatot untuk suara itu tadi sendiri apa memang dari dulunya ya dari dulunya memang seperti itu dan dilihat posturnya nah hei rajin ya dosomuko pasti itu wah gatot bergudoro dilihat posturnya seperti itu wah gatot itu contohnya itu namanya ontomecono nah terus apa itu ontomecono sanggit sanggit itu apa pak? sanggit sanggit itu kembangan cerita kembangan cerita jadi tidak sama dengan yang sudah ada walaupun nanti katakanlah mati ini kongso ya kongso itu kalau sudah kokrosono noroyono dipiting tapi apakah hanya semudah itu? apa gak ada cara lain? nah sanggit kembangan cerita mungkin dengan sholahnya sahabatnya itu lain dengan yang sudah ada bukan kita akan apa ya menghilangkan yang sudah ada enggak ini membuat lagi sanggit lain contohnya wah kokrosono noroyono dipiting taruh kongso basu dewa teko eh gue mati ini mati ini bapakmu ayo aku mati ini mati ini cahlerokowi perkoroknya ibaratnya melaku tekan kongso kokrosono noroyono dikul ke nah terus habis itu kokrosono mati basu dewa pun rambut rambut si basu dewa mundur noroyono mundur kokrosono ayo dibukti ini yang telah manduroki aku pokokwe tuh sopos yang mati di kalangan ini aku mau ngaku aku nah jadilah berang antaranya kongso kokrosono kokrosono digigit karena kongso nenggolo metu nenggolo teman cendodo cokrone kok noroyono metu celorot kongso mati itu kan sudah lain dengan yang sudah ada itu namanya sanggit kembangan cerita nah untuk mengembangkan cerita itu tidak harus seperti itu nonton gitu itu banyak sekali dan saya banyak sanggit saya kalau orang Healthcare mati kalau gaman kokrosono ngoroyono akan tetapi lain kokrosono pernah kongso se yang lain kan tidak. Kepada para penggemar atau para perisawan dan para pecinta budaya terutama wayang kulih. Kalau memang ada yang dipertanyakan, munggu silahkan. Ada kolom komentar, itu ada, munggu silahkan. Nanti lain waktu akan saya jawab.